Intro Pemirsa kesal pasongan belum diberikan sejumlah mantan karyawan segel pabrik PT. Cilacap Samudera Fishing di kawasan Pelabuhan Samudera Kendari, Rabu Pagi 18 mantan karyawan mendatangi kantor PT. Cilacap Samudera Fishing di Kompleks Pelabuhan Samudera, Kota Kendari, Rabu Pagi Sejumlah mantan karyawan ini masuk untuk menemui mantan pimpinan mereka, namun tidak berada di ruangannya Kesal, para mantan karyawan ini menyegel pintu masuk kantor dan pabrik PT. Cilacap Samudera Fishing agar barang-barang di dalamnya tidak bisa dipindahkan sebelum membayar pesangun mereka Para mantan karyawan yang sudah bekerja di PT. Cilacap Samudera Fishing puluhan tahun diberikan pesangun senilai 2 bulan gaji Mereka menuntut agar perusahaan memberikan pesangun sesuai masa kerja kurang lebih 1 miliar rupiah Hari ini kami datang untuk menyegel pakar perusahaan agar supaya barang-barang yang ada di dalam sini tidak boleh dulu ada yang keluar sebelum ada pembayaran Kan kemarin itu sudah datang kapal kargo tanggal 2 kemarin itu mereka sudah mulai melakukan dan pemuatan barang-barang yang ada di sini mau dipindahkan ke cabangnya sana Sebelumnya 18 mantan karyawan ini dirumahkan selama 5 bulan tanpa sebab pada tahun 2020 Setelah menang persidangan 18 mantan karyawan meminta perusahaan membayarkan pesangun mereka namun sampai saat ini belum mereka terima PT Cilacap Samudera Fishing bergerak di bidang perikanan dan produksi es balok untuk pengusaha ikan di kompleks perikanan samudera Dari Kendari Febronotame yang Ainews memberitakan Dari Kendari Febronotame yang Ainews memberitakan Dari Kendari Febronotame yang Ainews memberitakan